Oke, soal nomor 15. Nah, di sini katanya konsep induksi elektromagnetik Faraday menyatakan bahwa konsep induksi Faraday itu berbunyi sebagai berikut. Sebuah rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang besarnya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux. Jadi, flux magnetik itu merupakan garis gaya magnet pada suatu luasan tertentu dengan arah tegak lurus. Nah, jadi di sini akibat adanya medan magnet, jadi maka timbul GGL. Nah, timbul GGL itu berarti nanti adanya arus listrik. Nah, jadi jawaban yang cocok di sini adalah perubahan medan magnetik menimbulkan arus listrik. Jadi, jawabannya adalah yang tepat itu adalah yang A, perubahan medan magnet menimbulkan arus listrik. Oke, karena kan rumus E itu kan delta C, N delta C per delta T. Nah, delta C ini adalah B kali A. Oke.